Sementara itu, aksi pencurian mobil mewah milik petugas Dinas Kesehatan Kebupaten Delisordang juga terekam kamera pengawas CCTV. Tersangka beraksi seorang diri dengan santai masuk ke halaman Dinas Kesehatan, masuk ke dalam mobil dan langsung membawanya kabur. Aksi pencurian mobil mewah milik Elvina Rizimelda berlangsung cepat. Tersangka yang beraksi seorang diri berjalan santai menuju mobil korban yang terparkir di halaman parkir kantor Dinkes Delisordang. Tanpa canggung, pria yang mengenakan kemeja berwarna merah, celana hitam dan helm penutup wajah langsung membuka pintu depan mobil. Beberapa menit kemudian, tersangka kabur membawa mobil korban. Aksi pencurian diketahui korban setelah korban pulang kerja dan melihat mobil miliknya raib dari halaman parkir Dinas Kesehatan. Korban kemudian membuat laporan ke Mapolsek Lubukpagam. Aksi pencurian mobil mewah dibenarkan Kapolsek Lubukpagam AKP Hendriyanto Sihotang. Menurutnya, aksi pencurian terjadi 11 Februari 2021. Jadi kejadian diketahui oleh korban sekitar pukul 2 siang, lalu kami cek juga CCTV, ternyata benar kejadian tersebut kurang lebih pukul 14.10. Selanjutnya, korban keberatan dan melapor ke Polsek Lubukpagam. Kejadiannya di mana Pak? Kejadian TKP kejadian ini di kantor Dinas Kesehatan Lubukpagam. Kami cek TKP, kami lidik kelabangan, dan juga melihat CCTV seputaran baik kota Lubukpagam yang dari beberapa dinas dan kap kita, mana tahu dapat membantu mengungkap jadi diri pelaku. Hingga kini, petugas kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dengan mempelajari rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian. Termasuk seluruh ruas jalan Lubukpagam guna melacak keberadaan tersangka. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Amiruddin, Ainews, melaporkan.